... Meski mengaku tidak mengetahui dari siapa saja uang yang dititipkan Maliki melalui para ajudannya, Abdul Wahid mengaku hanya mengetahui kalau uang yang diberikan memang dari Maliki. Dalam persidangan, Abdul Wahid membantah mengarahkan para pemenang proyek karena menurutnya hal ini adalah wemenang Maliki selaku PLTK di PUPR Hulu Sungai Utara. ... 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